Kamu gak mau sarapan dulu. Aku udah buatin sarapan buat kamu. Ivan. 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 Ini makam anak aku yang sudah meninggalkan. Anak ini sempat aku kasih nama Yasmin. Ini peninggal tahun 2015. Sekarang tahun 2023. Kenapa makamnya terlihat banget? Ini baru aku pesen, Pak, makamnya. Tadinya kan nisannya nisan kayu. Baru dua bulan ini aku pesenin makam yang baru. Setelah aku datang ke Indonesia. Anakmu perempuan ya? Iya, Pak. Perempuan. Yasmin Ibn Atun Kirana. Aku minta maaf karena terpaksa berbohong lagi sama Papa. Aku ngelakuin semua ini demi ngelindungin Zidan. Dari Tante Rosa ataupun dari kemarahan Papa. Papa. Kirana minta maaf ya udah ngecewain Papa. Kirana tahu. Kirana udah sangat mengecewakan Papa. Anak Kirana udah terjumus kepergaulan yang salah dan bisa hamil di luar nikah, Pak. Iya. Papa kecewa sekali sama kamu, Kirana. Tapi yang buat Papa lebih kecewa. Kenapa setelah sepuluh tahun Papa baru tahu sekarang. Papa pikir kamu baik-baik aja, nak. Iya. Kirana mohon ampun ya, Pak. Kirana benar-benar minta maaf sama Papa. Aku tahu aku akuin aku salah. Salah besar. Dan kesalahan aku ini gak segampang itu untuk dimaafkan, Pak. Tapi yang pasti aku tetap berusaha untuk memperbaiki masa depan aku. Dan... Aku gak mau ngecewain Papa lagi. Yang penting sekarang... Bagaimana cara kita memperbaiki dan tidak memulangi kesalahan kita. Apaan ntar kamu ke cafe ya? Tidak usah. Aku naik taksi aja. Bapak kan harus ke kantor. Sudah. Ayo. Semoga setelah Devan memakan masakan buatanku ini, Devan akan memaafkan aku. Tidak! 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 Kalian udah gak bisa memungkiri. Ternyata selama ini... Kalian berdua berselingkuh di belakang saya. Apa yang kurang dari aku sih, Sal? Misalnya kamu seperti ini? Gak ada yang kurang dari kamu, Fan. Aku yang salah. Karena aku sudah bertindak gegabah. Sehingga kamu salah paham. Bahkan sampai sekarang pun aku belum berani mengatakan yang sejujurnya. Tidak. Ayolah. Semoga Devan suka dengan sarapan buatanku hari ini. Ya udah. Kayak aku harus panggil dia sekarang untuk makan. Fan. Kamu gak mau sarapan dulu. Aku udah buatin sarapan buat kamu. Fan. Devan. Aku udah bikinin buat sarapan buat kamu. Kita sarapan dulu yuk. Gak usah lah. Aku buru-buru. Aku ada urusin, Sal. Mau aku buatin betul aja gak? Ya? Gak usah. Aku banyak urusan. Fan. Kamu masih marah sama aku. Aku kan udah minta maaf sama kamu. Itu semua salah paham, Fan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton. Ya Allah. Ya Allah. Aku harus gimana biar kamu memaafin aku, Fan? Aku bener-bener kangen. Aku kangen sama perhatian dan... Dan kasih sayang kamu, Fan. Aku gak sanggup melihat tatapan kamu yang tadi. Tatapan yang beda. Segitu marahnya kamu sama aku, Fan? Aku tak sanggup melihat tatapan kamu. Tidak. 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 aku memang marah sama kamu walaupun sebenernya aku gak tega kamu sudah melecehkan istri saya pan, pan, ini salah paham biar aku jelasin dulu, gak apa-apa antara aku dengan Elsa Nino gak melecehkan aku kok gak melecehkan kamu iya pan, Nino gak melecehkan aku jadi artinya kalian berdua sama-sama melakukan ini ada apa sebenarnya antara Elsa dan Nino saya sudah mendengarkan penjelasan Elsa kemarin tapi masih merasa ada yang dia tutup-tutupi dari aku kenapa, sah? padahal aku sudah mencurahkan segalanya untuk kamu tapi kenapa kamu masih aja gak jujur sama aku? selamat menikmati Kalau aja aku bisa memastikan bayi ini anak siapa Mungkin aku gak akan merasa segelisah ini Terima kasih